Assalamualaikum, jumpa lagi pagi ini ada yang wangi harum banget di kebun saya ada yang tau ini bunga apa lihat sangat banyak dan kemeruyuk bunganya warna putih dan lidahnya ada warna kuning di tengah seperti itu ini adalah anggrek tau teman-teman anggrek apa ini sebenarnya sangat populer dan semua juga sudah pada tau tentunya daunnya seperti itu bunganya berenteng-renteng seperti ini dan ini wangi banget jadi jarak 2 atau 3 meter kita sudah mencium baunya begitu kita masuk ke kebun kita kok ada yang harum nah ini ternyata ini sumber wanginya itu dari bunga ini oke saya agak jauhkan nah sekarang sudah tau kan ini anggrek merpati anggrek ini aku tanam di kayu mati seperti ini ini kayu rambutan ya nah jadi saya tanam memang dalam satu rumpun seperti ini banyak sekali saya tempelkan dulu awalnya gitu ya nah dan sekarang sudah seperti keadaannya itu seperti ini ya sangat rimbun menjuntai ke mana-mana gitu ya ini ada yang aku beri tali gitu ya biar arahnya ke atas gitu ya tuh bunganya ada yang cuman satu gini kecil gitu ya tapi wanginya luar biasa tuh agak-agak semrawut sebenarnya kalau tidak ditata ya sebenarnya ini bisa ditata loh ya kita tali atau kita arahkan gitu arah melengkungnya itu ya tuh anggrek ini kadang-kadang di apa ya dipandang remeh gitu sama orang-orang penggemar anggrek ya karena ya ini tadi sangat mudah hidupnya banyak menjuntai kemana-mana kadang susah buat diatur gitu ya diatur supaya cantik sebenarnya ada caranya besok saya mau khusus untuk anggrek ini saya mau atur kalau diatur arahnya mungkin ke atas semua atau menjuntai seperti air mancur itu bagus loh ya nih saya ada satu nih yang sudah saya arahkan ke atas jadi dia itu lurus-lurus ke atas gitu ya nih kalau ini saya tanemnya itu di kayu jambu biji tuh arahnya ke atas semua ya dan sedang mekar juga karena ini memang musimnya ya tuh ini batang jambu biji yang sudah mati sudah tua jadi saya tanemnya di atas di pucuknya itu jadi seperti ya bayah ini kemruyuk di bagian atas jadi ini dulu saya tali-tali ke atas gitu ya biar dia tidak menjuntai-juntai ke bawah ini kadang-kadang memang ada ini ya merpati yang lebih suka tumbuhnya itu arah ke atas gitu ya nah ini ada lagi nih ini agak lebih semraut lagi nih ya saya tempel di kayu rambutan juga tuh gemuk-gemuk juga ini bulpnya tuh ya kalau ditempel di kayu ya tuh menjuntai kesana-kesana gitu ya jadi ini di kebun saya ini memang cukup banyak jadi asal saya tempel kemana-mana itu dia mudah hidupnya saya tempel kesana gitu ya tuh di pohon yang hidup apalagi lebih ini ya lebih bagus lagi pertumbuhannya tuh kalau teman-teman tidak punya tempat yang luas gitu ya alah paling tidak teman-teman itu punya yang di papan pakis lah misalnya ya saya punya nanti saya akan tunjukkan sebenarnya cantik juga loh ya kalau gemuk seperti ini ya tuh hmm anggrek merpati ini termasuk anggrek dendrobium ya nama latihnya dendrobium crumenatum nah saya tunjukkan yang dipakai sini tuh paling tidak teman-teman punya satu lah di papan pakis seperti ini kecil-kecil gitu ya ini kita ambil dari kekinya tuh atau dibikin kemruyuk seperti ini tuh ternyata berbunga juga loh ya walaupun sedikit tentunya ya tuh ada tuh berbunga juga wangi juga sama mau ditanam dipakis bisa di pohon-pohon juga bisa ya tuh kalau kecil segini itu sebenarnya imut juga ya hmm saya tunjukkan lagi di sebelah sini ya saya juga tanam dipakis tuh kalau ini disabut kelapa nah seperti ini tumbuh bagus juga ya kalau ini dipakai ini sudah agak panjang-panjang cuman dia belum berbunga tuh ya ini saya taruh di tempat teduh yang mungkin karena kurang panas jadi tidak berbunga ini kayaknya ya tuh muncul keki seperti ini rajin banget ini merpati ini banyak keki bisa dipisahkan atau di split kemudian kita tanam di tempat lain tuh lihat yang gemuk-gemuk gini brubnya gemes juga gitu ya hmm oke ini yang ditanam dipakai kalau tidak punya tempat yang luas paling tidak punya lah ya yang disini yang kayak gini ini anggrek spesies jadi harus dilestarikan gitu ya hmm oke tuh jadi ada yang saya tanam di tuh di pohon jambu biji di kayu yang sudah mati gitu ya tuh yang pertama tadi tuh yang sana yang kemerujuk itu hmm itu di pohon rambutan oke teman-teman walaupun tidak begitu menarik katanya ya ini harus dilestarikan kalau dirawat dengan baik kadang-kadang kan cuma disepelekan jadi tidak dipupuk tidak di kadang-kadang lupa nyiram gitu kan nah itu sebenarnya kalau dirawat dengan bagus itu bulupnya itu bisa gemuk-gemuk kemudian tangkai apa itu tangkai bunganya itu juga panjang-panjang dan nantinya juga akan tumbuh bunganya itu juga berenteng-renteng panjang gitu ya nah dan nanti juga bisa diarahkan tumbuhnya itu jadi akan cantik lah dibentuk seperti air mancur itu sudah ada dalam bayangan saya besok saya akan bikin videonya seperti itu ya oke teman-teman semoga video saya ini menginspirasi bermanfaat gitu ya sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati